Anies Baswedan ramai disebut berpeluang besar untuk diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri justru mengeluarkan pernyataan menyentil yang mempertanyakan apakah Anies akan patuh jika diusung PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan 22 Agustus lalu, Megawati mempertanyakan kepatuhan Anies bila nantinya diusung PDIP. Itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu bu. Oh gitu. Eh aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies. Dia bener nih kalau mau mau PDI. Eh kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau gak nurut ya. Meski demikian, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan pihaknya masih berpeluang untuk mengusung Anies Baswedan. Asalkan Anies komitmen terhadap ideologi negara dan luong cilik. Bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi-visi khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana kelestarian dukungan sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Ada bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. PDIP telah mengumumkan 6 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju dalam Pilkada 2024-22 Agustus lalu. Namun PDIP belum mengumumkan nama untuk Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan.